Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Enam petak ruko di pasar Koto Baru, Kabupaten Darmasraya, Senin malam habis dilalap si jago merah Keenam toko tersebut merupakan toko yang menjual mainan anak-anak, pakaian dan aksesoris telpon genggam Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Menggelar aksi terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Cina Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk berperan aktif terlibat dalam misi internasional Untuk menyuarakan pembelaan terhadap Muslim Uyghur Menjelang perayaan Natal dan libur tahun baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai Terjadi lonjakan penumpang kapal antar pulau Ini dikarenakan aktivitas mudik warga yang hendak pulang ke Mentawai atau sebaliknya Pemerintah daerah setempat menyiagakan sejumlah alat transportasi laut untuk mengangkut para pemudik Inilah video amatir yang direkam warga saat 6 petak ruko di pasar Kota Baru Kabupaten Darmas Raya ludas terbakar Upaya warga bersama petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang membakar ruko tersebut tidak membuahkan hasil Besarnya kobaran api membuat warga dan petugas kewalahan Keenam petak ruko ini merupakan milik pedagang pakaian, mainan anak-anak, dan aksesoris telpon genggam Tiga unit pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Darmas Raya diturunkan untuk memadamkan api Namun api baru bisa dipadamkan setelah hampir semua bagian bangunan ludas jadi arang Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kebakaran Sementara kronologis kejadian masih dalam hal penyelidikan Dimana kita karena dalam hal ini berupaya untuk masyarakat masih berupaya untuk mendinginkan api Dan api telah dipadamkan dan berusaha untuk mendingan sementara kita dalam hal ini dalam hal penyelidikan Kerugian sementara ditaksir lebih kurang merasakan informasi dari saksi-saksi adalah sekitar 500 juta Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini Namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya Aksi solidaritas terhadap Muslim Uyghur di Cina digelar oleh puluhan aktivis mahasiswa Yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Di Simpang Presiden Katib Sulaiman, Pusat Kota Padang pada Senin sore Dengan membawa keranda mayat dan sejumlah spanduk bernada kecaman Aktivis kami mendesak pemerintah Indonesia untuk berperan aktif Terlibat dalam misi internasional untuk menyuarakan pembelaan terhadap Muslim Uyghur di Cina Menurut Ketua KAMI Padang, berdasarkan laporan Amnesty International Etnis Uyghur mengalami kekerasan dan pembatasan untuk beribadah sebagai seorang Muslim KAMI Padang mendesak pemerintah melakukan tindakan konkret Untuk berperan aktif dan terlibat dalam misi internasional Menyuarakan pembelaan terhadap Muslim Uyghur Karena kan selama ini informasi di Uyghur itu ditutup oleh pemerintah Cina Kita berharap memang dibuka sebesar-besarnya agar kita tahu keadaan masyarakat Saudara Muslim kita di sana Bukan kurang peduli gitu, tapi memang diharapkan lebih peduli lagi gitu Karena kan selama Muslim apalagi kita Indonesia kan katanya kan mayoritas Islam ya Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan di Simpang Presiden Sejumlah personil polisi dari Polresta Padang diturunkan untuk mengamankan aksi solidaritas tersebut Aksi yang tidak mendapat perhatian dari warga kota Padang dan pengguna lalu lintas ini Berakhir dengan sendirinya pada pukul 6 sore Dari Padang, Robiha melaporkan Beginilah situasi di dermaga pelabuhan kapal tua pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai Dimana saat ini terlihat puncak arus mudik natal dan tahun baru yang terjadi sejak hari Senin siang Terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah para penumpang yang naik dan turun kapal Dalam mengantisipasi lonjakan penumpang mudik natal dan tahun baru ini Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sudah menyiapkan sejumlah alat transportasi Untuk mengakut para penumpang dengan menggunakan sejumlah sarana transportasi laut Sebanyak 6 unit kapal antar pulau dan 2 unit kapal milik ASDP Serta sebuah kapal cepat Lonjakan para penumpang yang mudik tahun ini diperkirakan naik sebesar 20% Dibandingkan mudik natal dan tahun baru tahun lalu Ditambah lagi dengan bertepatannya waktu liburan sekolah Sebanyak 1.200 lebih para penumpang kapal Sudah diberangkatkan dengan menggunakan sarana kapal laut tersebut Nah kita tidak melakukan perubahan jadwal kapal Tapi kita antisipasi untuk seandainya penumpang muda Kita sudah berangkatkan dua kapal Kita tahu ada masih ada penumpang yang tidak bisa kita terangkut Kita jemput lagi kapal ini kita balik lagi Kita jemput lagi dan besoknya baru berangkat Demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut Dinas Perhubungan sebelumnya sudah melakukan koordinasi secara terpadu Dengan pihak kapal dan instansi terkait Untuk melakukan pengecekan sejumlah kapal yang bersandar di pelabuhan dermagatua pejat Benny Eka Putra melaporkan dari Mentawai Sejak dua hari menjelang perayaan Natal Jemaat gereja di kota Padang sudah mulai mempersiapkan diri Untuk menggelar aksi bersih-bersih gereja Serta memasang ornamen Natal di setiap sudut gereja Seperti yang terlihat di gereja katedral Di Jalan Bundokanduang, pusat kota Padang Selain bersih-bersih di dalam gereja Panitia juga memasang tenda Untuk para jemaat di luar gereja Guna melaksanakan ibadah Natal pada hari ini Selain melakukan bersih-bersih Juga ada pohon Natal Yang terbuat dari botol bekas air mineral Menghiasi di halaman gereja Untuk antisipasi membludaknya jemaat Pihak panitia Natal menyiapkan lebih kurang 1.500 kursi Serta tenda di luar gereja Ibadah seperti biasa Tahun-tahun sebelumnya Kayaknya kita cekkan tenda di depan Kursi-kursi untuk umat yang biasanya bertambah Kira-kira kita sediakan 1.000 sampai 1.500 kursi Keamanan ini kan sudah menjadi program nasional Biasanya kan dari pihak kepolisian Sudah langsung aktif Misa malam Natal akan dilaksanakan pada selasa malam Untuk hari ini akan dilakukan 5 kali misa Jemaat diprediksi tidak hanya datang dari kota Padang saja Namun juga ada dari luar kota Padang Karena mereka banyak yang mudik ke kampung halaman Seiring dengan libur sekolah Dari Padang, Robiha melaporkan Dari Padang, Robiha melaporkan